Assalamualaikum Biasanya puding 3 lapis ada di loyang Kali ini aku bikin puding stick 3 lapis Goriorio Cocok banget untuk ide jajanan anak-anak Tapi sebelumnya yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan ide jualan dari kami selanjutnya Siapkan 6 saset Goriorio Nanti per lapisnya kasih 2 saset Goriorio Sekarang kita potong-potong Dan kita sisihkan dulu krim vanilanya Kedalam mangkok kecil seperti ini Nanti krim vanilanya jangan dibuang ya Bisa kita masak Potong perkepingnya itu Menjadi 3 bagian seperti ini Jadi tiap piring kecil ini Nanti untuk seperlapis ya Dan krim vanilanya juga jangan dibuang Nanti bisa kita masak Sekarang siapkan 4 catakan Stick es krim yang isinya 6 kayak gini Dan sudah aku kasih karet ya teman-teman Supaya nanti dikasih sticknya itu Tepat berada di tengah-tengah Langsung aja Sekarang kita ambil 1 mangkok kecil Goriorio Dan kita masukkan ke dalam stick es krim Sekarang aku mau kasih 1 saset Nutri Gel Plain ini Menjadi 3 mangkok ya teman-teman Kita bagi sama rata Kalau teman-teman punya timbangan digital Lebih enak lagi ya Jadi per mangkoknya itu dibikin menjadi 5 gram Nutri Gel Plain Karena 1 sasetnya itu kan ada 15 gram ya Kita bagi 3 Jadi per mangkoknya itu ada 5 gram Sekarang kita masak dulu untuk lapisan pertama Siapkan serbuk Nutri Gel Tambahkan 300 ml air 4 sdm gula pasir Sejumput garam Dan ini kita aduk dan kita masak Sampai benar-benar mendidih Nah ini sudah mendidih ya Langsung aja dimasukkan ke dalam cetakan es loli Yang sudah ada Goriorio-nya ya Jadi selagi panas langsung aja dituang ke dalam cetakan puding seperti ini Cetakan es loli Isi semua sama rata ya teman-teman Jangan ada yang kekurangan atau kelebihan Lalu masukkan stick es krimnya Seperti ini Dan kita tunggu sampai dingin ya teman-teman Kalau sudah dingin bisa kita copot karetnya Kalau sudah dingin dan sudah padat Bisa dimasukkan Goriorio kedua Dimang koku dua ya Dan kita susun lagi ke dalam cetakan es loli Seperti ini Sekarang bikin untuk lapisan kedua Siapkan serbuk Nutri Gel 300 ml air Krim vanila Goriorio tadi 1 saset krimer kental manis 3 sendok makan gula pasir Dan sejemput garam Ini kita aduk Sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Langsung aja dimasukkan ke gelas takar ya teman-teman Supaya gampang masukinnya Dan panas-panas langsung aja Masukkan ke cetakan seperti ini Langsung aja ya teman-teman Jadi jangan tunggu lama-lama Supaya nanti perlapisnya itu Nyatu ya teman-teman Supaya gak misah Dan kita lakukan sampai adonan putihnya habis ya Kemudian kita tunggu sampai adonan putihnya Bagian atasnya sudah gak lengket ya teman-teman Walaupun masih hangat Tapi bagian atasnya sudah gak lengket Sekarang kita masukkan gorierio ketiga Dan kita buat lapisan ketiga ya teman-teman Masukkan serbuk nutrijel ke dalam panci Kemudian masukkan 300 ml air 3 sendok makan gula pasir Sejemput garam Dan 1 saset kental manis coklat Masak sampai mendidih Kemudian panas-panas langsung aja Dituang ke dalam cetakan ya teman-teman Jangan tunggu dingin Langsung buru-buru Masukkan ke dalam cetakan Supaya nempel ya perlapisnya Selama nunggu pudingnya padat Jangan disimpan di kulkas ya teman-teman Biarkan aja di suhu ruang seperti ini Dan kita biarkan sampai benar-benar padat Kalau sudah padat seperti ini Ini bisa kita keluarkan ya teman-teman Atau bisa langsung aja kita simpan di kulkas Nah ini cara ngeceknya Supaya benar-benar nyatu perlapisnya Seperti ini ya teman-teman Dan rasanya juga enak banget Apalagi simpan di dalam kulkas Rasanya seger banget Tiap lapisannya juga nyatu ya teman-teman Dari modal kurang lebih 13.500 Dapat 24 piece Kalau ada yang masih bingung Bisa komentar ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh